Bupati Cilajab Toto Suwarto Pemuji secara simbolis serahkan SK pengangkatan kepada tujuh perwakilan CPNS, PPPK non-guru, dan PPPK guru tahap 1 formasi tahun 2021 diikuti secara daring di masing-masing OPD. Penyerahan surat keputusan Bupati Cilajab tentang pengangkatan CPNS, PPPK non-guru, PPPK guru tahap 1 formasi tahun 2021 berlangsung di Pendopo, Kabupaten 30 Maret 2022. Tahap 1 formasi tahun 2021 sebanyak 2.596 telah ditetapkan NI-nya. Secara simbolis Bupati menyerahkan SK pengangkatan kepada tujuh perwakilan CPNS, PPPK non-guru, dan PPPK guru. Dalam sambutannya, Bupati Cilajab Toto Suwarto Pemuji berharap agar para CPNS dapat melaksanakan tugasnya dengan dilandasi sikap penuh semangat, motivasi, dedikasi, dan loyalitas setelah memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Bupati mengingatkan agar nilai-nilai dasar seorang PNS berorientasi pada pelayanan akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Segda Cilajab Farid Ma'ruf mengatakan, pengangkatan SK CPNS, PPPK non-guru, dan PPPK guru diharapkan dapat mengisi kebutuhan logistik dan dapat memotivasi mereka agar kedepannya bisa lebih sejahtera. Untuk tahap 1 ini, gaji akan dibayarkan pada bulan Mei 2022, sedangkan tahap 2 nanti akan dibayarkan pada bulan Agustus 2022. Kemudian, yang pertama, bisa mengisi kebutuhan OBD. Terus, kebutuhan yang dulu GTT, jadi yang dulu GTT, sehingga bisa mengisi semuanya, dan benar-benar mereka motivasi kepada mereka. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilajab, Warsono, mengatakan seorang guru harus pintar dan belajar terus, karena materi yang disamaikan harus selalu kekinian, sehingga nanti hasil akhirnya bisa kompetitif dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Berhubungan pemerintah Kabupaten Cilajab yang berlaku. Dan agar itu saya minta anggota kita tetap semangat, belajar pasti, orang-orang si nao, isoi, orang-orang si nao. Nah, surat semangat si nao ya, surat usaha jadi guru. Semangat si nao, karena sekarang guru sekarang itu berat. Berat materi yang disampaikan harus selalu kekinian. Nah, kekinian itu kan identik ke Rosinau. Nah, orang nanti pakutnya lulusannya gak bisa kompetitif. Nah, mesakik. Untuk tahun ini masih ada? Informasinya ada. Nanti kita tunggu. Seperti apa. Kita ngejukan beberapa, mungkin kurang lebih ada 3 ribuan ya. Kita lihat nanti seperti apa. Harapan kita terpenuhi. Harapan kita daerah mampu membayar. Dan karenanya saya tidak ingin tinggul kolomnya di lapangan. Dari Cilajah, Pramiana Banyumas TV melaporkan.